PEMBICARA 1 6 Langkah Petunjuk Nabi Ketika Mimpi Buruk Pertama, Mengucapkan Ta'ud Begitu terbangun dari mimpi buruk, bersegerahlah berlindung kepada Allah dengan mengucapkan Ta'ud Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Kedua, Meludah Kekiri Tiga Kali Saat terbangun secara paksa karena mimpi buruk, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meludah ke kiri sebanyak tiga kali Lalu berdoa agar terhindar dari godaan syaitan Sebagai mana hadis riwayat muslim Apabila salah seorang kamu bermimpi dengan mimpi yang tidak disenanginya, maka hendaklah ia meludah ke kiri tiga kali, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan tiga kali Ketiga, Solat Dirikanlah solat saat merasa mimpi buruk, hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya serta berdoa agar diberi perlindungan Karena itu, jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, bangunlah, kemudian solatlah Hadis riwayat muslim Keempat, Mengubah Posisi Tidur Dari hadis riwayat muslim, apabila salah seorang kamu bermimpi dengan mimpi yang tidak disenanginya, maka hendaklah ia meludah ke kiri tiga kali, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan tiga kali, dan mengubah tidurnya dari posisi semula Kelima, Tidak Menceritakan Mimpi Siapa yang bermimpi yang tidak disukainya, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatannya, dan dari kejahatan syaitan Dan, hendaklah meludah tiga kali, dan jangan menceritakan kepada seorang pun, niscaya mimpi itu tidak membahayakannya Hadis riwayat Al-Bukhari Keenam, Tidak Menafsirkan Mimpi Dengan Penafsiran Yang Negatif Dikutip dari hadis Ibnu Majah Mimpi itu berada di kaki burung, mengambang selama tidak ditakbirkan atau ditafsirkan Jika ditakbirkan, bisa jadi, mimpi itu akan terjadi Wallahu'alam bisawab Selamat menikmati Selamat menikmati